Sejarah perjuangan diplomasi untuk memperjuangkan, mempertahankan, dan mengupayakan pengakuan kemerdekaan Indonesia dari bangsa-bangsa lain, melahirkan sejumlah diplomat, politisi, dan pejuang yang disegani serta dihormati. Salah satu sosok pejuang, politisi, sekaligus diplomat legendaris tersebut adalah Sultan Syahrir, Perdana Menteri Pertama dalam Sejarah Politik Indonesia, yang memiliki jejak panjang dan berliku dalam perjuangan dan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Seorang intelektual, negarawan, dan pejuang demokrasi yang gigih melawan berbagai bentuk imperialisme, feodalisme, dan fasisme baik pada masa sebelum dan setelah Indonesia Merdeka. Ini adalah petikan pidato Sultan Syahrir di Forum Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, saat masalah dekolonisasi wilayah Indonesia dibahas di Organisasi Perwakilan Bangsa-Bangsa Sedunia Tersebut. Dalam pidato bersejarah ini, Syahrir menguraikan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berabad-abad berperadaban aksara, namun kemudian dieksploitasi oleh kaum kolonial. Secara brilian, Syahrir juga mematahkan satu persatu argumen yang disampaikan wakil Belanda, Ilko van Clevens, sehingga Indonesia berhasil merebut kedudukan sebagai bangsa yang memperjuangkan kedaulatannya di gelanggang internasional. Sekaligus, mematahkan klaim Belanda bahwa pertikaian Indonesia-Belanda sebagai persoalan yang semata-mata urusan dalam negeri Belanda. Itu terjadi pada 14 Agustus 1947, jadi tahun ketiga dari revolusi, dan baru saja terjadi pada ujung dari bulan Juli 1947, kolonial aksi pertama yang dibuat oleh Belanda, namanya operasi produk, operasi produk, yang artinya bahwa semua daerah yang paling makmur dari Indonesia yang berkebunan dan lain-lain, itu diambil ahli oleh tentara belanda. Jadi, dan mereka mengumumkan bahwa sebenarnya pemerintah republik dan tentara republik sama sekali tidak berdaya, boleh dikatakan tidak ada. Dan Sultan Syariah membuat salah satu penerobosan diplomatik dengan pergi ke Lake Success, di mana Majlis Keamanan Security Council sedang bersidang, ada 11 anggota dari Security Council, untuk membuat salah satu pidato yang untuk meyakinkan 11 anggota bahwa sebenarnya Republik Indonesia eksis, itu bukan rakitan dari Jepang, bukan sesuatu khayalan, bukan sesuatu yang diadakan, tapi ada yang betul-betul berbobot, dan dia, ya, argumen bahwa berbobot sebab kita bisa menolak ke belakang, jauh sebelum zaman kolonial, dan sudah ada, ya, kerajaan seperti Majapahit atau imperium seperti Sriwijaya, yang sudah jauh mendahului kedatangan Belanda, jadi kita tidak harus tunggu Belanda untuk bisa merasakan, ya, sebagai satu entitas, satu nation, satu bangsa, jauh sebelumnya ada budaya, ada, ya, bahasa, dan ada warisan, warisan dari leluhur, di dalam pidato yang dia buat di Lake Success, dia bisa meyakinkan 11 anggota dari PBB, Security Council, bahwa memang Indonesia hadir, hadir di muka, ya, dunia panggung internasional, dan dia bisa meyakinkan, dan sesudah itu, Indonesia diajak seperti Andele Kuta Valid, salah satu narasumba yang sah, yang harus didengarkan, bukan hanya dari mulut Belanda. Lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, pada 5 Maret 1909, dengan nama asli, Syahrazad. Sultan Syahrir dibesarkan di keluarga terpelajar, dan cukup berada pada zamannya. Ayah Syahrir, Muhammad Rasad, gelar Maharaja Sultan, berasal dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Sementara ibunya yang berasal dari Natal, merupakan keturunan raja lokal di wilayah Tapanuli. Saat ayahnya ditunjuk menjadi penasehat Sultan Deli, sekaligus kepala jaksa di pengadilan di Medan, Syahrir kecil ikut pindah ke kota ini. Di Medan, Syahrir menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya, di dua sekolah terbaik di kota ini, yakni, di Europisi Lagri School, atau ILS dan Mulo Medan. Syahrir itu cukup beruntung, artinya lahir di satu keluarga yang cukup berpendidikan, dari seorang ayah yang hoho jaksa tinggi, dan ibu yang juga mempunyai kemampuan untuk mendidik anak-anaknya dengan baik. Jadi, dari kecil itu buku-buku, majalah itu ya, suatu keberuntungan gitu ya. Dia mendapat banyak exposure dari keluarganya, dari ayahnya, dari ibunya, dan sejak kecil itu ibunya sering menceritakan tentang seribu satu malam, saya ingat banget itu cerita ini gitu, selalu tiap malam dia menceritakan anak-anaknya gitu. Jadi, sejak kecil juga anak-anaknya sudah diberikan apa ya, kemampuan untuk berimajinasi, kemampuan untuk berpikir, dan sebagainya gitu. Pada tahun 1926, Syahrir melanjutkan pendidikannya di Sekolah Lanjutan Atas, atau AMS, di Bandung, Jawa Barat. Di kota ini, Syahrir tak hanya sibuk belajar, namun juga aktif dalam kegiatan teater dan politik. Pada tahun 1927, Syahrir, misalnya, tercatat sebagai salah satu pendiri Yung Indonesia, yang di kemudian hari berganti nama, menjadi Pemuda Indonesia. Organisasi pemuda yang menjadi penggerak utama penyelenggaraan Kongres Pemuda Kedua, yang melahirkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Dia menemukan sebuah habitat, sebuah dunia baru ya, di mana intelektual diskorsenya, perdebatan-perdebatan, dan perbincangan-perbincangan politik itu sudah mulai tumbuh di sana. Dan kebetulan memang pada saat itu, embryo gerakan nasional, yang memiliki kesadaran nasional, itu telah muncul di Indonesia, dan di Bandung adalah salah satu sentrum, atau sentrum dari gerakan kebangkitan nasional, gerakan kemerdekaan nasional, gerakan membuat Indonesia sebagai sebuah nasion, atau identitas, dihadir di sana. Dan itulah mungkin kita anggap salah satu titik waktu yang terpenting bagi ketelibatan seharir dalam dunia politik bergerakan. Yang Indonesia ini termasuk yang cukup menonjol gitu. Banyak orang yang memperkirakan ketika peristiwa sumpah pemuda itu, tahun 2008, Syahrir sudah berangkat ke negeri Belanda gitu. Apa benar-benar begitu? Belum pernah diteliti itu. Yang jelas, Syahrir tidak ada di dalam Kongres pemuda kedua itu. Setamat dari Ketua Klub Mahasiswa Sosial Demokrat dan istrinya Maria Daceto. Berkumpulah dia dengan para pemuda kiri waktu itu, pemuda sosialis. Banyak ya nama-nama yang salah satu tempat dia meninggal di situ, katakanlah itu suatu kehidupan bohemian. Setiap pemuda sosialis, itu bisa saja mengajak tinggal temannya, berkumpulah dia sudah berkeluarga. Saltas misalnya yang mengajak Syahrir tinggal di rumahnya, adalah salah seorang tokoh dari pemuda sosialis Belanda pada saat itu. Tidak heran kalau sebenarnya kehidupan para pemuda sosialis ini dengan cara kehidupan sesama gitu, semua milik bersama, kecuali sikat gigi, katakanlah. Persahabatan itu tentu menggali banyak sikap dan tingkah laku behavior, jadi itu juga membawa suatu pengertian yang mendalam. Demi lebih mengenal dunia proletar dan organisasi pergerakan, Syahrir sempat aktif di Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional. Selama di Belanda, Syahrir juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia atau PI yang ketika itu dipimpin Muhammad Hatta. Bung Hatta kan orangnya memang sangat baik hati ya, santun sekali, baik hati dan seperti kakak lah ya, kalau untuk papah gitu. Jadi, menurut saya itu dua pribadi yang sangat berlawanan, dalam arti Bung Hatta itu kan sangat tertib, sangat apa ya, semuanya teratur gitu ya. kalau ayah saya itu emosionalnya juga masih suka ledak-ledak, terus punya aktivitasnya segala macam, senang anak kecil, apa namanya, kegiatannya banyak ya, tenis lah, mempelajar main biola lah, terus, apa namanya, kadang-kadang malah suka, suka, apa namanya, orang-orang bilang, oh dia suka party gitu ya, ya juga lah gitu ya, dibandingin Bung Hatta ya. Meski berada di Belanda, Syahrir, Hatta, dan para aktivis PI di Belanda, aktif, memantau dinamika pergerakan kemerdekaan di Hindia Belanda. Pada awal tahun 1930-an, saat Soekarno ditangkap pemerintah kolonial dan PNI kemudian membubarkan diri, Syahrir dan Hatta aktif, memperjuangkan agar pergerakan kemerdekaan tidak surut. Keduanya, menginisiasi pendirian Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia yang kerap disebut sebagai PNI Baru. Lewat tulisan-tulisan mereka yang dimuat di majalah Daulat Rakyat yang diterbitkan PNI Baru, Syahrir dan Hatta berupaya mendidik masa dan terus menghidupkan semangat perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Kita ketahui juga, disajikan, ditampilkan gagasan-gagasan baru. Dan introduksi tentang Indonesia setelah gagasan-gagasan pemikiran-pemikiran serta harapan-harapan tentang Indonesia ditampilkan di sana. Di samping beliau kan juga Abung Hatta adalah penulis utama yang mengisi Daulat Rakyat itu. Pada akhir tahun 1931, Syahrir pulang ke Tanah Air dan memimpin PNI Baru. Pengalaman Syahrir terjun dalam pergerakan buruh internasional banyak ia praktekan di Tanah Air. Namanya kan golongan Mardeka itu waktu PNI Soekarno dibubarkan, golongan Mardeka inilah yang sebetulnya menginisial diri sebagai kelompok yang ingin melanjutkan itu. Ingin melanjutkan daripada perjuangan Partai Nasional. Mesti mereka mendirikan PNI baru itu. Saat Hatta pulang ke Tanah Air pada Agustus 1932, mentor politik Syahrir ini ganti memimpin PNI Baru. Bersama Hatta, Syahrir menjadikan PNI Baru sebagai organisasi pencetak kader-kader pergerakan. Untuk orang-orang sekalibar Syahrir dan itu tidak Syahrir sendirian ya, khususnya tokoh-tokoh yang sempat merantau ke Eropa dan sempat berkenalan dengan tokoh-tokoh sosialis dunia pada masa itu yang ada di Eropa memang sikap-sikap pandangan-pandangan yang mengatakan sikap inferioritas orang Indonesia sebagai bangsa terjajah pada masa itu itu memang perlu dihabisi. Itu adalah salah satu upaya, satu gerakan atau satu ide yang muncul di kalangan tokoh-tokoh yang sempat melanglang buana dan berpikiran dan berkenalan dengan tokoh-tokoh sosialis dunia pada masa itu. Karena bagi tokoh-tokoh seperti tersebut yang namanya penjajah itu adalah bangsa yang identik dengan orang-orang yang inferior. Dan salah satu cara mengatasi penjajahan itu adalah menghabisi dan menghilangkan sikap inferior tadi. Dan bagaimana caranya? Kalau dengan cara kerjasama pasti tidak mungkin. jadi memang harus menggunakan prinsip non-koperasi. Dan Hatta, Sarir, tokoh-tokoh yang sejenis yang sama dengan dia itu adalah pengalut prinsip tersebut. Itu memang kan telah terbukti sejak tahun akhir-akhir 1920-an, 1930-an mereka kan sama sekali tidak mau berada lama. Dan PNI pendidikan pun mengalut prinsip seperti itu. Karena khawatir dengan potensi revolusioner PNI baru, pada Februari 1934, pemerintah kolonial menangkap, memenjarakan dan kemudian membuang Syahrir, Hatta dan beberapa pemimpin PNI baru ke Bovendigul, Papua. Setahun kemudian, Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Bandan Neira dan harus menjalani masa pembuangan selama enam tahun di pulau ini. Jadi pada saatnya sebagai orang buangan, mereka juga mendapat uang sako. Hatta memanfaatkan uang itu untuk membeli buku. Dia hidup dalam buku dan dia menimbul banyak ilmu, dia tahu kondisi internasional termasuk adanya Perang Dunia, termasuk adanya pergolakan-pergolakan politik di Ruzo dan dia ikutin semua. Syahrir sebagaimana juga nanti terjadi waktu dia di Sumatera, dia resah. Dia tidak tenang hidupnya. dia merasa kalau pembuangan itu benar-benar dirasakan sebagai hukuman. Untuk itu dia membunuh kesunyian itu dengan berteman dengan anak-anak. Mungkin di di, apa namanya, di Igul dia tidak mendapatkan kesenangan, tapi di Bandar dia menemukan. Pada awal Februari 1942, saat kekuatan militer India Belanda di banyak wilayah terdesak oleh gerak laju bala tentara Dainipong Jepang, Hatta dan Syahrir diangkut pemerintah kolonial ke Jawa. Keduanya ditempatkan di sebuah bangunan sekolah polisi di Sukabumi, Jawa Barat. Ketika militer Jepang berhasil memaksa pemerintahan Hindia Belanda menyerah dan menduduki wilayah Indonesia, Syahrir dan Hatta berpisah jalan. berbeda dengan Hatta, Soekarno dan sejumlah tokoh nasional lain yang bersedia bekerja sama dengan Jepang, Syahrir menolak. Syahrir bersikukuh dengan prinsipnya yang antifasis dan memilih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di bawah tanah. Papa kemudian, Jepang masuk kan, jadi Papa kemudian memutuskan untuk bergerak di bawah tanah istilahnya, ini artinya dia sama sekali karena dia antifasis dan konsisten antifasis jadi dia tidak mau bekerja sama dengan Jepang sejak awal dan dia percaya bahwa Indonesia akan merdeka tanpa bantuan Jepang. Jadi itu dia menentang sekali ide kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang. Dengan secara politik dalam konteks yang lebih luah sebetulnya ini adalah bentuk bagian dari diplomasi juga dari Syahrir di mana dia berjuang itu berjuang dengan cara perbincangan berdiskusi dengan tokoh-tokoh yang aliran dengan dia dengan pemuda-pemuda yang tidak mau berkesanakan dengan Jepang dan itu adalah sebuah kemampuan Syahrir ya mempengaruhi orang-orang tersebut. Kalau lah Syahrir tidak memiliki kemampuan meyakinkan pemuda-pemuda yang kita anggap juga itu sebetulnya revolusioner juga tapi dengan hati dan pemikiran dan argumen-argumen yang berbobot dengan sikap dan kemampuan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan perdebatan-perdebatan yang dilakukan oleh kawan-kawannya sama-sama orang di bawah tanah tadi di bawah tanah Syahrir mampu. Saat Jepang makin terdesak oleh pasukan sekutu Syahrir yang mengikuti perkembangan Perang Dunia Kedua lewat berita radio secara sembunyi-sembunyi mendesak Sukarno dan Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus 1945. Namun desakan ini tidak direspon baik oleh Soekarno dan Hatta yang menganggap Jepang masih kuat. Sikap Soekarno-Hatta ini mengecewakan para pemuda hingga memicu terjadinya peristiwa pengasingan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Syahrir sudah kecewa Syahrir itu bilang kalau begini nanti dia bakal dicari lagi sama Kempetai bakal habis habis itu Syahrir gak pernah muncul hilang dari peredaran yang ada kemudian adalah generasi muda generasi muda yang sepaham dengan Tan Malaka bahwasannya kemerdekaan bukan hadiah Jepang juga gitu Soekarno masih mempertahankan inilah semua akhirannya menuju kepada Rengas Dengklok gitu Atas desakan kaum muda setelah berunding dengan para anggota PPKE di rumah Laksamana Maeda di Jakarta pada 17 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia Kalau tidak ada Syahrir yang berada di bawah tanah mungkin kita belum merdeka belum 17 Agustus itu merdeka karena tekanan itu kan diberikan oleh Syahrir jadi sebenarnya ini kombinasi yang mentadirkan Indonesia merdeka pada zaman itu saling melengkapilah jadi Bung Karno Bung Hatta tanpa Syahrir itu tidak ada apa-apanya Syahrir tanpa Bung Karno dan Bung Hatta juga tidak ada apa-apanya Pada bulan-bulan pertama setelah proklamasi kemerdekaan saat masa revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan tengah bergolak Sultan Syahrir menulis risalah berjudul Perjuangan Kita Pamflet yang dipublikasikan pada 10 November 1945 ini berisi analisis pemikiran dan pandangannya terkait perkembangan dan arah revolusi Indonesia yang menurut Syahrir harus mengantarkan masyarakat Indonesia pada revolusi demokratis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Sarir menulis perjuangan kita dalam perjuangan kita dia mengatakan revolusi kita itu harus revolusi yang bertumpu pada kemanusiaan solidaritas kemanusiaan yang tidak sama sekali memberikan tempat bagi munculnya bibit-bibit pasisme yang ada pada pemuda dan dia analisisnya Syahrir itu mengatakan bahwa kekerasan kemudian apa namanya konflik dan juga tindakan-tindakan di luar hukum waktu itu yang terjadi seperti pembunuhan terhadap orang-orang Tionghoa kemudian terhadap komunitas Indo Belanda itu bibit-bibit yang tumbuh di jiwa pemuda Indonesia akibat dari fasisme untuk menghapus kesan sebagai negara fasis dan membuka kesempatan pembentukan partai politik pada tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden Muhammad Hatta menandatangani maklumat yang mengubah status KNIP dari sebuah badan pembantu presiden menjadi lembaga legislatif atau parlemen menyusul keluarnya maklumat ini pada 14 November 1945 Presiden Soekarno menunjuk Syahrir sebagai Perdana Menteri penunjukkan Syahrir sebagai Perdana Menteri ini menandai perubahan sistem pemerintahan Republik Indonesia dari sistem presidensial menjadi parlementer Belanda dan sekutu itu menganggap kemerdekaan Indonesia adalah adiah Jepang dan Soekarno adalah kolaborator Jepang itu yang dikempanyekan dengan itulah dengan adanya Syahrir akhirnya syap bahwa itu adalah pemberian Jepang Soekarno adalah kolaborator Jepang itu bisa dicegah melalui maklumat nomor ek yang kemudian menjadikan Indonesia masuk ke sistem parlementer kemudian diangkatlah Syahrir sebagai Perdana Menteri yang pertama selama 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 menjabat Perdana Menteri Syahrir aktif mengupayakan pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara-negara lain Syahrir juga menjadi tokoh kunci dalam perundingan Linggarjati pada 16 November 1946 yang menghasilkan pengakuan de facto Republik Indonesia di Jawa dan Sumatera apa yang paling hebat dari Syahrir ini dia adalah seorang diplomat ulung yang sangat cerdik waktu itu kan kita belum diakui oleh negara lain kita kemerdekaan kita dan pemenang perang itu adalah negara-negara yang musuh Jepang termasuk Belanda yang ingin lagi menjajah kita dari mana bisa kita harapkan kedukungan itu untung kita punya sahabat India ini gaya diplomati Syahrir ketika India kesulitan pangan kelaparan dia umumkan Indonesia akan membantu 500 ribu ton beras apa yang dimaksud dengan Syahrir dengan dia menyatakan negara Indonesia itu membantu India negara yang sedang kesulitan berarti ada satu negara yang sekarang sangat peduli ini menimbulkan pikiran kepada masyarakat internasional oh sudah ada negaranya kan tidak dikenal Indonesia ini pada zaman itu itu satu nah kemudian lingkar jati itu termasuk kontroversi dalam sejarah kalau kelompok persatuan perjuangan dan Melaka menentang itu harus berunding dengan apa dengan syarat diakui kemerdekaan 100% tapi seharian kan orang yang rasional dia katakan itu tidak mungkin kita tidak punya cukup persenjataan apa mau kita biarkan ini banyak korban harus dengan jalan diplomasi ya kan nah sekarang yang kita perlukan ada pengakuan soal kedaulatan kita soal nanti diperbesar diperluas itu kan cerita berikutnya nah lingkar jati itu kenapa ya diplomasi saat ini itu ada pengakuan terhadap Republik Indonesia nah ya keberdaulat di Jawa Madura dan Sumatera itu kan sangat penting ada pengakuan itu bahwa sudah diakui ya bahwa pada akhirnya kita harus berjuang untuk menyatakan bahwa seluruhnya ini adalah seluruh bekas jajah Belanda itu adalah Republik Indonesia itu kan cerita berikutnya tapi kalau tidak ada pengakuan apa dasar kita untuk berunding dan berdiplomasi ke forum internasional pada 27 Juni 1947 kelompok oposisi yang menilai Sultan Syahrir terlalu banyak memberikan konsesi pada Belanda berhasil memaksa mundur Syahrir dari jabatan Perdana Menteri posisi Syahrir digantikan oleh Amir Syarifuddin Syahrir yang tidak punya lagi jabatan kemudian ditunjuk Amir Syarifuddin menjadi ketua tim delegasi Republik Indonesia dalam Sidang Umum Dewan Keamanan PBB untuk membahas masalah dikolonisasi Indonesia dari Belanda Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949 Sultan Syahrir yang tidak berada di pemerintahan dan hanya menjadi warga negara biasa berupaya mengembangkan Partai Sosialis Indonesia atau PSI yang didirikan pada 12 Februari 1948 Menjelang Peristiwa Madiun hubungan itu sudah tidak baik jadi hubungan yang tadinya tidak ada keinginan Syahrir dan Amir Syarifuddin bersahabat abadi ternyata tidak terjadi perbedaan maka kemudian pecahlah Partai Sosialis itu Partai Sosialis itu pecah maka muncullah dari anak-anak buah Syahrir itu untuk mengusulkan seperti Pak Badiu dan kawan-kawannya itu Partai Baru namanya Partai Sosialis Indonesia Pada awal tahun 1950-an saat Syahrir menjadi seorang yang terpinggirkan dari panggung politik peran orang-orang kubu sosialis di pemerintahan terus merosot sebagai Partai Kader PSI juga susah berkembang menjadi Partai Masa akibatnya jumlah pendukung Partai ini hanya beberapa ribu orang Partai Kader kenapa? karena Syahrir itu percaya sekali pada pendidikan jadi menurut dia kalau kita berjuang untuk sesuatu kita harus tahu apa yang kita perjuangkan kita gak bisa hanya oke oke ya asin-asin ikut-ikut aja ikut-ikutan istilahnya gak bisa jadi kita harus tahu nah itu berdasarkan apa berdasarkan pendidikan pendidikannya gimana ya harus mendidik jadi harus mendidik kader nah itu tidak mudah kan jadi tentunya perlu waktu dan orang-orang yang akan ikut juga perlu waktu untuk dididik dan sebagainya nah itu jadi partainya kecil kan saat pemilu pertama tahun 1955 digelar PSI hanya meraih 2% suara pemilih secara nasional dan hanya mendapat 5 kursi di parlemen pada era demokrasi liberal terutama pasca pemilu tahun 1955 hubungan Sultan Syahrir dengan Presiden Soekarno memburuk pada masa ini Syahrir seringkali terlibat saling kritik dengan Soekarno Syahrir kerap mengkritik Soekarno sebagai seorang nasionalis yang terobsesi dengan persatuan dan menjunjung tinggi sistem partai tunggal dengan bayangan mewujudkan Indonesia yang satu Syahrir menilai sistem partai tunggal merupakan ancaman karena bisa memberikan kekuatan bagi penguasa untuk menjadi penguasa yang otoriter dan bertolak belakang dengan prinsip demokrasi kekhawatiran dan kritik Syahrir ini belakangan terbukti pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno yang jengkel dengan sistem multipartai mengeluarkan dekret presiden yang mengakhiri keberadaan parlemen yang dihasilkan dari pemilu tahun 1955 Mungkarno itu memiliki visi yang yang bertambah lama bertambah apa namanya tendensius anti anti demokrasi gitu ya kan begitu sedangkan Syahrir ini masih ingin mempertahankan itu partai yang menuduh Soekarno telah melanggar undar-undar dasar juga Mas Yumi PSI karena Soekarno mengangkat dirinya sebagai formatir kabinet padahal dalam undang-undar dasar tahun 1950 undang-undar sementara tahun 1950 Presiden itu dalam istilah bahasa Inggris Presiden can do no wrong jadi Presiden bukanlah kepala pemerintahan tapi kepala negara nah ada cembuh nah Soekarno kan tidak sabar dan kemudian juga Mungkarno juga membentuk Dewa Nasional seakan-akan perentara antar kabinet dengan 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 perlemen dan itu bagi orang-orang Masyumi PSI melanggar undar-undar dasar ya sebenarnya kan kalau saya melihat bukan soal pribadi semuanya ya tapi juga dinamika politik yang berkembang ketika itu ya termasuk juga Bung Hatta ya disisihkan tidak diterima karena ada pihak-pihak lain yang berkepentingan begitu dekat dengan Mungkarno ketika itu hubungan Sultan Syahrir dengan Presiden Soekarno makin memburu setelah pada tahun 1960 pemerintah Soekarno membubarkan PSI dan Masyumi karena dianggap terlibat pemberontakan PRRI Permesta dua tahun kemudian dengan tuduhan terlibat dalam tindakan subversif Syahrir dan beberapa tokoh lain seperti M.Nadsir Subadio Sastro Satomo Muhammad Rum dan lain-lain ditangkap dan dipenjara tanpa melalui proses pengadilan mereka ditangkap tak lama setelah terjadi insiden pelemparan granat ke arah rombongan Presiden Soekarno saat berkunjung ke Makassar pada 7 Januari 1962 ada kejadian-kejadian sebelumnya dan mereka itu semuanya kan tidak ada proses peradilan jadi kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi tapi itu setelah ada mereka berkumpul jadi ada waktu itu kremasi jenazah orang tuanya anak agung gede agung mereka ini kan dianggap kelompok posisi nah dianggap pertemuan di Bali itu adalah apa apa namanya komplotan ingin menjatuhkan Bung Karno kan gitu sebenarnya Bung Karno sendiri mungkin tidak apa itu tapi mungkin banyak karena waktu itu maaf saja kan sudah Bung Karno sudah dipengaruhi sekali oleh PKI jadi tentu ada masuk-masukan apa yang tidak benar masa hanya bertemu untuk kremasi jenazah lalu disimpulkan itu komplotan mau apa mau menjatuhkan Bung Karno kan gitu ingin mengambil kekuasaan itu dasarnya sebenarnya kenapa Bung Karno menawan seharir tahun-tahun 60 62 itu berhubungan erat dengan mungkin pilihan dan aliran politik yang mereka yang mereka milik tahun seharir adalah salah seorang pendiri dan tokoh utama Partai Sosialis dan sejak akhir atau paruhan ke-250an aliran dan partai ini kan relatif berseberangan dengan Bung Karno apalagi ketika pengorlakan daerah ya ketika PRRI terjadi di Sumatera Tengah pusat itu kan relatif menudung ya menudih menuduh menuduh syahrir dengan atau PSI dan Masumi dengan asir terlibat dalam PRRI dan ini akhirnya berbentuk dengan dibubarkannya PSI dan Masumi dan ini sebetulnya tetap barah menjadi barah dalam hubungan syahrir dan Soekarno secara khusus dan hubungan syahrir atau orang-orang yang seideologi dengan dia sosialis dengan Bung Karno yang mungkin itu telah menjadi raksa umum juga di dalam secara Indonesia mulai akrab dengan komunis dan tokoh-tokoh komunis jelas saja sejak masa revolusi itu sangat menentang syahrir pilihan pilihan syahrir berdiplomasi yang menentangnya PP sampai-sampai dia diculik oleh PP dan itu tetap berlanjut sampai akhir-akhir revolusi 50-an 60-an awal-akhir 50-an dan awal 60-an jadi saya melihat juga ada juga pihak-pihak kedua pihak ketiga yang menghembuskan sesuatu pada Bung Karno sampai akhirnya Bung Karno memilih untuk menahan dan memanjarakan syahrir ini pada tahun 1966 syahrir yang dipinjara berpindah-pindah menderita stroke karena sakit yang dideritanya syahrir diizinkan berobat ke Zurich Swiss namun di Swiss Sultan Syahrir mengembuskan nafas terakhirnya pada 9 April 1966 si Bung Kecil dengan jejak besar pemikiran dan perjuangan ini meninggal dengan masih menyandang status tahanan politik itu ada masa gelap dimana fitnah yang menyebabkan beliau menjadi tahanan politik itu dan dipenjara bertahun-tahun jadi bukan hanya pada masa penjajahan Belanda dimana beliau ditahan di Cipinang kemudian dibuang ke Bovendigul kemudian ke Banda Neira dibuang ya waktu itu tapi di masa kemerdekaan dimana seorang syahrir yang cinta damai yang memperjuangkan kebenaran keadilan persamaan itu harus mengalami masa penahanan tanpa pengadilan jadi saya waktu itu usianya masih dua tahun waktu ayah saya mulai ditahan juga kemadiun dimana kami harus kecil dengan mama harus naik kereta api ke Solo kemudian kemadiun disitu papa juga ditahan disitu dan setelah kembali ke Jakarta juga ditahan jadi seorang yang turut membangun turut berjuang membangun kemerdekaan Indonesia ini difitnah dan ditahan tanpa pernah diadili kemudian beliau sakit disini sampai harus dibawa berobat nah itu akhirnya Soekarno Bungarno menyetujui pengobatan asal tidak di Belanda jadi harus di negara yang netral istilahnya akhirnya dipilih surih akhirnya papa kita kesana tapi saat itu papa udah gak bisa udah gak bisa bicara lagi jadi itu adalah saat dimana saya kakak saya itu berkumpul karena sejak dua tahun kan kami sudah tidak berkumpul karena papa udah ditahan jadi udah terpisah untuk ketemu aja susah nah itu sebetulnya peran ibu saya dimana dalam kesedihan itu mama selalu menguatkan kami dan disana akhirnya papa meninggal dunia saya melihat pukulan bertubi tadi ya di penjara nyaristan tak-tak-tak di sidang ya dan diasingkan dari dunia luar ya dalam sebuah pemerintahan sebuah negara yang dia ikut memperjuangkannya itu itu memukul semangat dan jiwa sehari bagi saya ya sehingga itu membuat dia apa turun turun sekali menurun sekali dayatan fisiknya mentalnya ya dan menyebabkan dia sakit sampai stroke itu adalah bahasa sekarang ya mbak ya dan dibawa berobat ke Swiss ya dan dia meninggal dalam perawatan dalam waktu yang tidak lama setelah dia berangkat dan bagi saya itu adalah suatu hal yang sangat tragis sekali dan dalam bahasa minangnya itu ada ungkapan nasib nasib Sarir di hari-hari terakhirnya ini itu seperti dililit duri aur namanya aur itu sejenis bambu berduri jadi sebuah pohon itu dililit dililit dibiarkan aja akhirnya akan mati mati sendiri jadi Sarir saya pikir seperti itu dia dililit dengan suatu lilitan dan dibiarkan saja diasingkanlah dari dunia dan itu memang adalah sebagian dari praktik-praktik yang diterapkan oleh ya mungkin pemerintahan atau rezim yang mungkin ingin menghabisi lawan-lawan politik jadi tidak disidang tidak diproses tapi dibiarkan saja terasing dari sebuah dunia yang menyedihkan lagi Sarir bagi beda Sarir dengan orang-orang lain adalah Sarir ikut memperjuangkan bangsa yang mengantarkan tokoh-tokoh yang menyerahkannya itu menjadi orang hebat orang besar pada tanggal 18 April 1966 jasad Sultan Syahrir yang baru dipulangkan dari Swiss dimakamkan di Taman Makam Paklawan Kalibata sekitar 90 hingga 200 ribu orang mengantarkan jasad Sultan Syahrir ke pemakaman Carir agak keduluan berpikir itu masalahnya tidak sabaran keduluan berpikir waktu itu orang belum memikirkan masa depan Carir sudah memikirkan masa depan yang sudah melampaui wilayah terjajah atau tidak terjajah sudah melampaui sudah merasa bagian dari dari istilah sekali masakan yang global jadi dia seorang kosmopolitan juga seorang kosmopolitan seorang nasionalis tapi kosmopolitan Syahrir itu itu tadi seorang yang sangat sederhana pembelajar penting sekali gitu karena pendidikan ini penting gitu pembelajar yang mempunyai visi jauh ke depan kemudian seorang humanis yang berjuang itu tadi bukan untuk dirinya untuk kekuasaan kekayaan tetapi untuk kemerdekaan bangsanya untuk kedewasaan bangsanya untuk kemanusiaan untuk keadilan itu yang dia perjuangkan dan nilai-nilai ini dia pegang secara konsisten selamat menikmati selamat menikmati